dan maksudnya premium wash atau premium treatment bukan dari kategori motornya sebenarnya tapi treatmentnya dengan bahan-bahan atau merek yang kita pakai tahapannya ini yang sekarang lagi dilakuin tuh lagi one step police dilakukan untuk ngangkat kotoran-kotoran atau jamur yang sehingga keangkat pada saat pencucian pasti dilakukan dengan cara kolesi daily clean ini salon motor lebih tepatnya jadi kita punya banyak menu ada yang cuci motor detailing motor engine detailing coating bahkan kita nerima repair dan repaint juga untuk semua jenis motor spesialisasinya kita lebih mengutamakan detailingnya sih tapi lebih ke premium wash intinya usaha ini berjalan udah satu tahun lebih sih hampir mau dua tahun setelah one step police tadi kalau udah beres pasti dibersihkan dulu harus bener-bener teliti intinya harus bersih sebersih mungkinlah biar enggak ada kotoran yang menempel debu yang lain-lain makanya sih kalau di daily clean kalau untuk coating pasti kita pengerjaannya malam nggak boleh ada aktivitas gitu sebelum coating pasti harus kita pel dulu satu dulu harus bersih lah intinya tempatnya dari awal emang mengkonsep ini garage gitu seolah-olah di garasi rumah sendirilah gitu jadi nggak yang kaku kita setelah cuci terus pulang gitu kalau disini kan bisa nongkrong dulu bisa mereka ngajak komunitasnya untuk nongkrong disini juga dan rencana tuh ini untuk kemungkinan sih bulan depan ada lantai dua kita mau bikin ruang tunggu ya feel like home lah ruang tunggu nya selain ruang tunggu kita mau ada workshop untuk cuci sepatu juga nerima laundry sepatu laundry helm juga gitu udah one stop police nya satu body terus nanti aplikasi terakhir kita akan lakuin coating maksudnya coating ini produk yang ngandalan dari kita coating yang biasa di daily clean tuh kita pakenya dua layers pasti kita dirumah diripak lagi dengan kemasan 30 mili ini salah satu yang dipakai untuk aplikasi coating namanya curing produk kita pakai Meguiar untuk di arangan otomotif mereka hampir semua udah tahu produk Meguiar ya bagusnya seperti apa sih makanya itu yang kita pilih seandalan disini itu ya after wash nya kita pakai quick detailer dari Meguiar ini hanya untuk bodi halus aja kalau bodi kasar untuk dimotor kita pakainya hyperdressing ini juga ada super degreaser untuk ngilangin kerak ada Ultimate Kumpon untuk ya baret baret halus juga bisa ini ada bag entar juga kita pakai kalau untuk kaki-kaki bawah tuh banyak yang bekas aspal pasti kita pakainya ini Meguiar's Gold Clash yang bag entar remover terus ada ada untuk jog motor juga sama semuanya kita pokoknya pakai Meguiar's di sini dan isinya bener-bener Meguiar's karena mungkin dari pesen saya sendiri sih kebetulan saya tuh main balap dulu sih ceritanya kalau balap tuh motor saya pribadi pun nggak mau terlihat kotor gitu bahkan sebelum balap motor saya itu harus di treatment dulu di detailing dulu poting dulu kalau piala ini ini salah satu pertama kali saya main balap sama komunitas saya sih komunitas Faisalmatic nama komunitasnya Reading Sore pertama kali balap tuh kita 2016 Alhamdulillah dapat langsung tiga piala juara 1-2 dan juara empatnya satu ini yang disimpun di sini ada 9 atau 10 piala lah ditambah piala kontes terus masih banyak sih sebenarnya kalau piala di rumah gitu Bandung untuk komunitas Alhamdulillah banyak sih komunitas di Bandung kan ya lebih tepatnya komunitas motor ya maksudnya Buatak Matic komunitas Vespa juga kebetulan saya aktif di komunitas Vespa jadi lebih meluasnya ke yang saya ambil kalangan komunitas sih gitu sebelum usaha yang pasti pertamanya ya knowledge-nya dululah kita harus belajar dulu apa sih yang dibutuhinya dari berbagai caranya teknisnya pengerjaannya semua ya saya mungkin awalnya belajar tahun dua tahun tapi menurut saya itu pun belum cukup gitu sampai akhirnya saya berjasama dengan pihak Meguiar disitu saya di training lagi yang lebih proper lagi lah untuk mentreatment motor gitu nah dari situ saya ajarin lagi ke karyawan saya semuanya ketika konsumen puas kan saya juga ikut seneng gitu maksudnya ya kita yang namanya usaha di bidang jasa kita harus ngasih kualitas ngasih treatment yang bagus juga gitu mereka bayar ke kita ya kita ngasih hasil yang bagus dan maksimal terkendala cuaca sih jangankan dikasih hujan deh mendung aja orang-orang tuh pasti berpikirannya nyucing gak ya dateng gak ya mereka kan jadi ragu gitu bahkan di Instagram saya selalu bilang untuk coating dan detailing justru itu perlu ketika cuaca hujan coating kan dia lebih memproteksi air hujan yang menempel terus mengakibatkan jadinya water spot atau istilahnya jamur air gitu yang jadi kerak di motor itu yang justru lebih bahaya gitu dan kalau hujan sekarang saya disini tuh udah ada garansi hujan satu kali 24 jam kalau cuaca bagus minimal bisa di 15 motor maksimal bisa di 30 sampai 35 motor lah sebenarnya bisa lebih kalau cuaca bisa bagus tapi kita kan enggak mau yang satu motor cepat pengerjaannya kalau itu kan enggak detail nanti jadinya makanya mungkin untuk saya segitu juga udah cukup sih intinya sih ilmu percuma ngelakuin apapun kalau ilmunya enggak ada jadi belajar dulu pahami dulu lihat dulu strateginya pasarnya yang harus diambil ke arah mana kita tuh terus setelah ilmunya udah dapet jangan takutnya untuk nyoba lakuin aja langsung gitu selamat menikmati